Nasabah PT Mega Central Finance, MCF, lapor ke Polresta Bandar Lampung atas dugaan tindak pidana penggelapan mobil oleh salah satu karyawan MCF berinisial NI pada Senin 15 Agustus 2022. NI dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung dengan bukti laporan TBL Garing LP Garing B Garing 1875 Garing 8 Romawi Garing 2022 Garing Resta Bandar Lampung tanggal 15 Agustus 2022. Kakak korban, Yusri mengatakan beberapa bulan lalu ia melapor ke Polresta Bandar Lampung telah hilang satu unit mobil Honda Brio dengan nomor polisi BE 1343 CR warna merah yang sudah dikredit selama 3,5 tahun di MCF. Akibat penggelapan mobil tersebut, korban Julia mengalami kerugian mencapai 153 juta rupiah. Ini kita laporin yang dari hasil laporan kemarin itu, terus kita buat lagi laporan baru yang kita laporkan itu atas nama Nandi dari pihak MCF, yang mana kemarin kita buat laporan juga 372.8 atas nama Nandi depan, dan unit ini kita temukan sudah ada percobaan untuk menghilangkan unit lagi yang kita laporkan atas nama Nandi. Mobil ini kan dirental, dirental di bulan Desember, terus tidak kembali sampai Januari, kita buat laporan, terus yang kita laporkan itu atas nama Nandi depan. Nah, dari situ kita juga ada laporan tembusan ke pihak MCF, yang mana mobil ini kan masih proses leasing. Nah, jadi kita laporan sama mereka, kita laporan juga kepada Senandi ini, bahwa unit kita laporkan, dan tembusan dari hasil laporan kita itu sudah tembus juga ke Senandi. Tapi singkat cerita, di bulan Juli kemarin, unit kita kita temukan, kita temukan yang mana unit kita sudah dielang oleh pihak MCF, sudah dielang sama MCF yang melalui JPA. Nah, dari hasil itu kita buat laporan, seolah unit itu atas nama atau kembalapan lagi gitu loh. Atas nama dari pihak MCF, karena atas nama Nandi, karena si Nandi ini mengetahui bahwa unit ini lagi dalam pencarian kita. Sebelumnya, pada bulan Mei 2022, mobil brio tersebut ternyata sudah ditemukan oleh kolektor terlapor, NI, dan sudah dijual ke perusahaan lelang PT JBA Indonesia tanpa sepengetahuan korban. Menurut Yusri, penggelapan diketahui setelah korban menemukan mobilnya, pada bulan Juli 2022 di Jalan Pramuka, kecamatan kemiling Bandar Lampung sudah pindah tangan. Setelah sampai di kota Agung Tanggamus, korban langsung menghampiri mobil tersebut dan langsung menghubungi polisi. Ilham Diskursus Network melaporkan.